selamat datang kembali sahabat youtube di channel ini kali ini saya akan menangani mesin tv cina yaitu mesin wikom ya sahabat youtube dengan kerusakannya yaitu apabila disambungkan ke ajpln mcb nya langsung turun ya atau trik dan langsung saja untuk kita lakukan pengerjakan simak baik baik sahabat youtube apa saja yang perlu kita cek untuk memperbaiki kerusakan mesin tv seperti ini jadi jangan lupa like dan subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru tentunya dari channel ini oke sahabat youtube semua kita lanjutkan kita coba cek di bagian socket ac ya sahabat youtube disini kedeteksi konslet ya ini seharusnya tidak kenapa ini tersambung kita akan cari tahu dan kita menuju ke transistor regulator transistor power supply disini sahabat youtube kedeteksi konslet juga jadi kita harus pastikan disini transistor ini normalnya jadi kita lepas saja terlebih dahulu oke sahabat youtube kita lanjutkan disini transistor regulator sudah kita lepas dan kita cek mari kita simak di cermafometer deteksi konslet ya antara basis kolektor dan imitarnya jadi ini benar-benar konslet dan tidak bisa digunakan kembali kita akan gantikan nanti dengan yang baru kemudian untuk selanjutnya kita akan cek juga disini transistor transistor gigoregulator ya sahabat youtube jadi ini untuk transistornya di dekat transistor utama kita pastikan disini juga dalam keadaan normal dan ini kedeteksi baik-baik saja jadi disini normal ya sahabat youtube kemudian kita lanjutkan untuk cek transistor A1015 yang ada di dekat togoppler disini kita cek juga ternyata keadaan normal oke oke kemudian kita cek dioda dioda yang terhubung ke 400 file ya sahabat youtube untuk membentuk DC dari AC PLN ya dan disini kita temukan deteksi konslet coba di simak sahabat youtube ini konslet ya atau shot jadi disini kita akan lepas ya dan kita cek untuk memastikan apakah ini benar-benar shot kita coba terlebih dahulu oke sahabat youtube semua sudah berhasil kita lepas dan mari kita simak disini saya akan coba cek ternyata ini ada ya dioda yang masih normal kita cek satu persatu sahabat youtube dan disini untuk diodanya ke deteksi shot ya 2 buah dioda yang shot dan 2 buah dioda lagi masih dalam keadaan normal kita akan langsung ganti dioda yang shot ini oke setelah kita ganti diodanya sampai jumpa kita akan coba terlebih dahulu kita sampai ke AC PLN dan kita cek untuk tegangan AC sudah masuk ya sahabat youtube dan disini sudah tidak trip lagi atau tidak jeglek lagi kita cek tegangan di L400V sudah ada dan di pin kaki kolektor juga sudah ada ya kemudian sebelum kita menggantikan transistor regulatornya disini perlu kita cek untuk tegangan yang hadir setelah R120K yang di seri ini kita pastikan disini untuk tegangannya normal namun disini untuk tegangannya 0,6V bisa kita pastikan disini untuk tegangannya tidak normal untuk tegangan normalnya yaitu sekitar 15 sampai 20V ya sahabat youtube jadi disini kita akan cari penyebabnya jadi kita harus mengecek resistor 120K nya sahabat youtube kita pastikan disini untuk resistor ini normal dan disini yang akan saya lakukan kita akan shoot atau mungkin apabila sahabat youtube jangan lupa boleh dilepaskan dan di cek oke saya lanjutkan sobat youtube saya cut dan akan saya cek mari kita simak jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru tentunya video bermanfaat dari channel ini disini sobat youtube kita tetap ke deteksi 119K dan yang satunya kita cek juga sama 119K ya dan sudah dapat kita pastikan disini 119K nya masih normal lalu kita kembalikan solderannya kita solder kembali dan untuk langkah selanjutnya sobat youtube kita harus pastikan dengan komponen pendukung seperti resistor dioda dan IC optofabler dalam keadaan normal kita pastikan kita cek semuanya oke sobat youtube semua disini kita lepas transistor A1015 dan kita akan coba cek tegangan yang melewati R120 R120 apakah disini ada tegangan tanpa transistor A1015 disini sudah berhasil kita copet ya sobat youtube transistor A1015 nya kemudian kita nyalakan tv nya dan kita cek tegangan setelah melewati R120 di sini ke deteksi R120 di sini di sini ke deteksi R120 untuk tegangannya sebenarnya hadir yang melewati R120 tapi kenapa setelah transistor A1015 terwasang tegangannya hilang di sini satu hal yang dapat kita pelajari yaitu transistor A1015 tidak bekerja sehingga untuk tegangannya menjadi set atau drop sahabat youtube itu pun ada penyebabnya dan disini kita akan cari tahu apakah yang menjadi penyebabnya yang saya lakukan disini adalah mengecek komponen dioda yaitu dioda designer dan satu lagi adalah R15 15k sahabat youtube karena bisa jadi R15 terputus atau diodanya yang aset jadi kita cek terlebih dahulu dan sekarang ini saya lepas resistor 15k nya sahabat youtube kita akan cek apakah ini normal atau tidak marilah kita simak saya akan tes menggunakan avometer merilah kita perhatikan ini resistor nya terputus sahabat youtube jadi tidak ada nilai sama sekali langsung kita lakukan penggantian oke kita lanjutkan disini saya sudah mengganti error tersebut itu R15 dan kita cek tegangan kita melewati R120 ke deteksi 16V tadi sahabat youtube dan kita cek di kaki basis transistor regulator deteksi 0,77 dan bila diperhatikan disini sepertinya sudah normal jadi kita bisa memasang transistor regulator saya pasang terlebih dahulu jelaskan like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru video bermanfaat dari channel ini oke sudah terpasang sahabat youtube pemasangannya dan kita nyalakan mesin tv nya langsung kita cek tegangan di B plus sudah keluar 102 volt tadi ya kita juga perlu cek tegangan yang lain kita pastikan normal semua dan saya rasa disini sudah cukup kita menangani power supply mesin tv cina semoga konten video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe juga terus dukung channel ini agar kedepannya lebih baik lagi terima kasih